Halo semuanya, saya Dan. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan belajar metode gauss. Ya, metode gauss ini kita akan gunakan pada deret aritmatika ya. Soalnya seperti ini. Hitungan nilai dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah 100. Jadi titik-titik disini berarti lanjut ya, tambah 4 tambah 5 tambah seterusnya ya, sampai tambah 100. Ya, begini caranya. Jadi soal ini kita misalkan suatu variable, misalkan A. Nah, terus angka-angka ini kita tulis terbalik. Jadi 100 ini kita talik di depan. Jadi ini 100. Lalu tambah 99. Lalu tambah 98. Lalu tambah titik-titik-titik-titik. Dan ini akan sampai 1. Nilainya juga A kan? Karena kita balik. Nah, terus kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Ini akan jadi 101 ditambah. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. 101 tambah titik-titik-titik. Tambah 101. Nah, ini akan jadi A tambah A. Jadi akan 2 A. Nah, terus kita lanjut lagi. 101 tambah 101 ini sama. Ada sebanyak berapa? Ya, sebanyak 100 buah. Karena ini 1 sampai 100. Ada sebanyak 100 buah. Bisa kita tulis 100. Kali 101 ya. Ini kali sama dengan 2 A. Nah, karena yang ditanya A. Kita tinggal bagi 2 saja. Jadi A sama dengan 100. dikali 101 bagi 2. Nah, ini kalau mau dihitung ini kan 50. 50 kali 101 berarti 50. 50. Ya, beginilah penggunaan metode Gauss pada deret aritmatika. Jika kalian ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa komen di bagian komentar. Ya.